Intro Shalom Jumat Sholafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam VR Sholafideh Edisi Pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa Hari ini hari Rabu dengan judul Penciptaan Hari Sahabat dan Akhir Zaman Mari kita baca 1 Yohanes 5 ayat 3 Sebab inilah kasih kepada Allah Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya Perintah-perintahnya itu tidak berat Wahyu 14 menggambarkan bahwa Masalah utama dari konflik Di akhir zaman antara yang baik dan yang jahat Kristus dan Iblis adalah penyembahan Apakah kita menyembah sang pencipta atau binatang? Dan karena penciptaan membentuk dasar dari semua kepercayaan kita Sahabat Hari Ketujuh tertanam dalam kisah penciptaan Kejadian itu sendiri berdiri sebagai tanda yang kekal Dan abadi dari penciptaan itu Oleh sebab itu Salah satu cara setan untuk mengambil otoritas Tuhan Adalah melalui mengesampingkan Sahabat Hari Ketujuh Masalah sebenarnya di akhir zaman adalah Kasih dan kesetiaan kita kepada Yesus Tetapi menurut Kitab Suci Kasih ini diekspresikan Dalam ketaatan kepada perintah-perintahnya Dan sahabat itu sendirilah Di antara perintah-perintah yang berada Di belakang segalanya Karena sahabat itu sendiri Yang menunjuk Allah sebagai pencipta Tidak heran Itu akan menjadi simbol luar Dari perpecahan terakhir Antara mereka yang menyembah Tuhan Dan mereka yang menyembah binatang itu Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are solafide Tuhan memberkati